assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya fatlan di channel random email fatlan di kesempatan ini saya akan berbagi informasi lawangan kerja operator untuk PT Omron manufacturing of Indonesia via online via online untuk bulan April sampai Juni 2020 disini ada informasi pengumuman kerja kami membuka lawangan kerja sebagai operator produksi untuk bulan April via online ini saya akan mencoba tutorial kayak apa, linknya seperti apa, modelnya kayak apa setelah aku cek tadi gampang sekali cuma ngisi form doang tapi sebelum kita ngisi form alangkah baiknya perhatikan dulu persyaratannya yang pertama itu perempuan ya kebanyakan juga orang itu perempuan usianya itu 18 tahun minimal ya ya dibutihkan dengan fotokopi ktp berarti usia kalau di atas 18 tahun mungkin boleh ya dicoba aja kalau usianya 17 ya jangan bro terlalu berisiko gak dipanggil ya terus memiliki jasa SMK dari SMK SMA boleh pakai C juga boleh surat keterangan lulus ya yang disertai nilai UN dan UAS UAS yang dilegalisir kepala sekolah jadi kalian harus siapkan juga surat keterangan lulus ya UN, US ijazah lah ya bro yang udah dilegalisir kepala sekolah terus nomor tiga dari semua jurusan dengan nilai rata-rata ya UAS minimal 7 dari semua jurusan jadi nilai ya UASnya rata-rata itu minimal 7 jadi semuanya di total dibagi berapa? ya 5 5 nilai UAS di total dibagi 5 ya rata-rata 7 ya minimal itu kalau rata-rata kali ini itu dibawah 7 ya kemungkinan gak dipanggil nilai UAS minimal 6 MTK ya wah enak banget nih gak pakai UN ya UAS semua nih UAS semua nih ya UAS yang 6 ya rata-rata semuanya 7 yang kelima ya UAS mah 6 bisa ya gampang bersedia bekerja sistem safe ya jadi kadang safe pagi kadang safe malam itu lebih biasa bersedia tinggal di mesh perusahaan bagi karyawati hajib ya jadi kalau udah kelima ntar dikasih mesh ya gratis mungkin ya saya kurang paham gratis sih kalau misalnya disediakan mesh oke ya syaratnya itu apabila kalian udah mencapai syarat itu cara melamarnya ini syarat satu hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil ini diproses ya seluruh rangkaian proses recruitment dilakukan secara gratis ya jadi tidak dibungut biaya apapun harus berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan PT Omron ya yang keempat silahkan isi link berikut nah ini linknya nanti aku masukkan di deskripsi ya setelah aku klik linknya yang biru ini ya di google chrome ya ini muncullah seperti ini ya lawan kerja PT Omron ya operator ya bukan operator ini untuk ya bulan April sampai Juni 2020 ya untuk bulan selanjutnya ya belum tahu nah gampang sekali bro coba ngisi kayak gini dua kita bahas aja satu-satu yang pertama nama lengkap ini harus nama lengkap nama ini siapa setanggal lahir ini ya tanggalnya harus pas ya jangan sampai ya salah jenis kelamin harus perempuan alamat saat ini ya alamat saat ini juga berpengaruh usahakan daerah Bekasi lah ya bola-bola aja gak apa-apa lah ya alamat sesuatu KTP ya ini harus disamain yang lengkap ada desa ya ada kejamaatan ya kabupaten kota tuh provinsi ya kulungan darah harus disi juga ya ada A, B, A, O ya agama harus dimasukin nama ayah juga harus dimasukin secara lengkap ya nama ibu juga harus dimasukin nama telepon orang tua ya harus dimasukin ya gak punya nomor HP tentunya ya nomornya ya rumah ya yang bisa dihubungi kayak kakak boleh lah mungkin ya kalau gak punya gimana ya terus nomor KTP nomor KTP juga harus dimasukin nomor kartu keluarga ya dimasukin hati-hati ya masukin nomor jangan sama salah nomor kartu NPP nomornya berapa yang ini yang paling ini yang belum punya NPP yang baru lulus ini ini wajib disi ya coba aku isi tidak ada coba kalau gak bisa harus disi disi berarti bagi yang punya NPP doang berarti ya kalau gak asal aja dulu ntar bikin mendetak mungkin bisa ya karena bikin NPP itu gampang terus alamat email ini penting juga jangan sama salah asal sekolah jadi SMK mana SMH mana nilai ujian nasional nah ini nilai ujian nasional seperti rata-rata tadi ya ini gak ada nilai MTK gak ada uas ya uan ya ujian akhir nasional berapa rata-rata mungkin ujian ya rata-rata berarti kalau gak ada nilai MTK nya ujian akhir sekolah juga sama rata-ratanya berapa karena di formulir tadi menyebutkan rata-rata apakah saya ini sedang bekerja jangan perlu tidak aja sedang mengikuti tes di bulan apa ya April apa May ya May misalkan telahkan prosesnya tinggal di mes-perusaha harus ya harus ya jangan tidak nanti gak diproses saat ini sedang kuliah ya tidak jawabannya tidak aja ya itu karena kalau kuliah mungkin ya bisa sih ya cuma resiko gagalnya terlalu tinggi terus dikirim nah udah itu aja ya karena aku gak mau ngelamar karena aku cowo masa mau ngelamar ya itu aja ya kelar gak ada lagi ya ntar kalau misalkan sesuai kualifikasi ya akan dipanggil di PT nya langsung nah bila ada yang memanggil terus bukan di PT nya langsung ya apikan saja berarti itu ada akunum yang tidak bertanggung jawab ya oke mungkin itu aja ini PT nya bagus ya bro PT nya bagus ya gajinya lumayan dan tinggi badan gak ngaruh namanya nilai UN ya N1 ya N1 nya harus tinggi juga tinggi badan berat badan gak terlalu berpengaruh usia ngaruh dari 18 batasannya gak ada tadi dan ini PT nya termasuk gede jarang orang yang keluar dari perusahaan ini rata-rata jadi teman-teman yang berpengar di PT tersebut oke mungkin itu aja ya penjelasan tinggal diperhatikan praktekan aja kalau gampang tinggal ngisi doang selesai di teman ya oke jangan lupa like komen subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati